Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel sarusel apa kabar teman teman semoga sehat selalu dan selalu dilancarkan usahanya amin nah di video kali ini saya akan share atau berbagi video mengenai cara isi saldo sopify ya teman teman nah disini di sini sudah saya buka aplikasinya sopify nah disini ada saldo saya yaitu sebesar 45.328 ya teman teman nah selain lewat aplikasi sopify juga saya biasanya menggunakan aplikasi mitra sopify dalam melakukan top up atau isi saldo sopify ya dimana dari aplikasi sopify itu sinkron atau juga ibaratnya gabung ya ke aplikasi mitra sopify nah di aplikasi mitra sopify ini saya gunakan untuk transaksi jualan pulsa paket token listrik dan sebagainya bisa dilihat di menu ini ya teman teman nah disini bisa juga lewat aplikasi mitra sopify untuk melakukan stop up atau isi saldo sopify nah disini lewat aplikasi mitra sopify teman teman bisa klik saldo nah disini ada pilihannya untuk top up saldo lewat BRI atau BCA transfer bank alpha atau indomat ya teman teman nah untuk kalian yang tidak menggunakan aplikasi mitra sopify teman 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 juga bisa top up atau isi saldo sopify ini lewat aplikasi sopinya langsung ya nah disini dia udah di menu sopify ya nah disini kita tinggal klik pada bagian menu saldo ini ya teman teman nah ada ya ini saldo nya saldo saya bonusnya 0 nah kita klik yang isi saldo nah disini ada pilihan dari BRI BCA dan transfer dari indomat juga bisa indomat alpamat juga scan qr ya juga bisa nah namun di kesempatan kali ini saya akan share atau membagikan cara isi saldo sopify ini melalui transfer bank nah ini dia transfer banknya bisa lewat si bank bank BCA mandiri BNI BRI nah banyak ya teman teman bank lainnya juga ada nah berhubung disini saya pengguna BCA maka disini saya akan menggunakan bank BCA ya teman teman nah kita klik BCA nah kita konfirmasi disini teman teman ya oke nah kita tinggal salin yang ini nomor rekening ya teman teman nomor rekening nah nomor rekening ini biasanya sih nomor hp yang bisa yang sudah kita daftarkan di aplikasi sopinya nah ini dia dicek dalam 10 menit biasanya otomatis setelah kita melakukan pembayaran di BCA BCA internet banking juga bisa RTM juga bisa otomatis saldo akan masuk ke saldo sopify kita ya teman teman nah ini dia keterangannya petunjuk transfer bank pilih m transfer BCA vertolocon jadi disini menggunakan vertolocon bukan nomor rekening ya rekening BCA ke atas nama sopi bukan ya disini pengguna sopi pengguna kita sebagai user sopify ya teman teman ya dimana disini tercantum nomor rekening yaitu nomor rekening bukan nomor rekening BCA nya teman teman tadi ini nomor rekening virtual account nomor pengguna atau akun nomor akun kita di sopify yang biasanya juga nomor hp nah disini pilihan kedua masukkan nomor vertolocon yang ini ya teman teman yang tadi nomor rekening yang telah disalin nah masukkan mount top up sopify yang diinginkan minimal top up 10 ribu ya untuk vertolocon ini bebas ya dan mulai dari 10 ribu sampai lebih dari 1 juta di ya keuntungannya itu dibandingkan kita top up atau isi saldo melalui indromat atau alpamat yang maksimal hanya 500 ribu periksa informasi yang tertera di layar pastikan mesin adalah sopify dan username kamu ya teman teman jadi nanti setelah ini setelah kita masuk ke BCA mobil biasanya disitu akan tertera nama kita sesuai dengan nomor rekening yang tercantum di akun sopify kita masukkan pin BCA dan oke jika muncul lipit transaksi gangga nomor-limit limit harian mohon ulangi transaksi kembali ya ini untuk ATM banking juga sama melalui BCA untuk ATM juga sama kita menggunakan vertolocon nomor yang sama ya teman teman nah ini kita tinggal salin nomor rekeningnya kembali kita tinggal buka BCA mobil kita ya teman teman disini kita masuk ke M transfer nah disini kita ke menu BCA virtual account nah disini kita tinggal inputkan inputkan tinggal kita tempel nomor rekening yang telah kita terima tadi melalui fitur isi saldo sopify ini teman teman ya riwayat nah ini kita riwayat sopify kita isi saldo nah transfer bank BCA konfirmasi nah ini dia kita tinggal masukkan ke vertolocon ini ya tinggal kita terserah mau simpan mau tidak juga terserah nah untuk lebih memudahkan kita klik aja simpan untuk kedepannya jadi kita tinggal tidak usah lagi melewat aplikasi sopify tinggal langsung ke BCA mobil otomatis nanti kita akan bisa top up saldo sopify ya teman teman nah ini dia otomatis masuk disini tertera nomor vertoloconnya dan penerima sopify yaitu nama akun nama akun kita di sopify ya teman teman biaya admin 500 rupiah oke kita klik lanjut nah disini kita bebas mau memasukkan nominal berapa ya minimalnya 10 ribu yang tadi telah tertera di aplikasi sopify dan maksimalnya selama ini saya 2 juta bisa 1 juta juga bisa disini saya akan coba top up 1 juta klik ok nah ini dia adminnya 10 ribu klik ok masukkan pin BCA oke nah ini transfer berhasil ya teman teman nah otomatis kita dapat notifikasi isi saldo sebesar itu telah ditambahkan ke sopify oke kita tinggal close ke aplikasinya new code kita buka notifikasinya nah ini dia notifikasinya isi notifikasinya ya teman teman di nah otomatis masuk ya teman jadi tidak harus nunggu lama otomatis saldo masuk ke sopify kita nah kita bisa cek di riwayatnya ini dia top up 1 juta berhasil ya teman teman oke nah ini dia transfernya sukses 1 juta ya teman teman nah kalian juga bisa isi saldo melalui indomat dengan klik top up saldo isi saldo nah indomat tinggal konfirmasi indomat atau alpamat sama aja ya kita coba di alpamat ini dia keterangannya kita coba di alpamat klik konfirmasi nah ini dia biasanya kita disini di alpamat bebas biaya penanganan ya alias gratis admin ya disini ditangani toko alpamat alpamidi adan plus dan terdekat ya sampaikan kepada kasih untuk melakukan isi ulang sopify beritahu nomor handphone yang digunakan untuk top up sopify nah nomor handphone ini nomor kita yang telah didaftarkan di aplikasi sopi ya teman teman beritahu jumlah sopipay yang kami inginkan nah ini dia pilihnya kasir akan mengisi saldo ke akun sopipay kamu pastikan sopipay kamu sudah bertambah mohon simpan bukti pembayarannya ya teman teman nah untuk alpamat ini biasanya kita cukup menyebutkan atau menginput nomor hp yang telah kita daftarkan di aplikasi sopi oke klik ok nah untuk isi saldo melalui indomat konfirmasi nah untuk indomat ini beda lagi metodenya dari aplikasi bc mobile maupun di alpamat ya dimana di dimana di indomat ini kita ditentukan nominalnya ketika akan melakukan top up atau isi saldo sopipay ini ya teman teman dimana nominalnya mulai dari 20 sampai 500 ribu rupiah jadi minimal 20 maksimalnya 500 ribu rupiah tidak bisa lebih dari 500 rupiah apabila ingin melakukan 1 juta top up sopipay maka transaksi 2 kali ya teman teman nah kita coba masukkan yang 500 ribu rupiah nah coba kita nah ini dia alias gratis ya juga di indomat juga ya tidak dikenakan biadmin bayar sekarang nah beda dengan alpamat di indomat ini kita di beri kode pembayaran ya kalau di alpamat kita cukup mencantumkan atau menyebutkan nomor hp yang kita daftarkan di shopee untuk di indomat ini kita di beri kode pembayaran untuk disampaikan kepada kasi indomat atau ceriamat untuk melakukan pembayaran ya teman teman nah kita tinggal tunjukkan atau screenshot kode pembayaran ini dan di berikan kepada kasir nanti kita akan diberi atau kasir akan memproses isi saldo shopeepay kita ya setelah transes berhasil kamu akan mendapatkan bukti pembayaran nah ini dia teman teman ya jadi cukup mudah untuk melakukan di isi saldo di indomat ini ya teman teman nah itu dia cara bagaimana isi saldo melalui aplikasi melalui indomat maksudnya ya ya teman teman di lebih mudah sih menurut saya melalui internet banking karena lebih kita lebih bisa top up lebih dari 500 ribu ya teman teman nah di alfamat juga kita lebih mudah dimana gratis cuman di alfamat kita dikenakan biaya atau dikenakan maksimal top up yaitu 500 ribu rupiah ya teman teman nah lebih mudahnya kita cukup menyebutkan nomor HP saja nomor HP yang telah kita gunakan di aplikasi Shopee Pie ya oke mungkin cukup sekian tutorial bagaimana cara isi saldo Shopee Pie kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa bantu support channel ini dengan mengklik tanda subscribe like dan komennya serta share apabila video ini bermanfaat oke cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih